Para ulama sepakat, ulama salafun aswalefi, gak tau kalau ulama barang-barang jalan sepakat atau enggak, tapi ulama salafun aswalefi semuanya sepakat tentang pentingnya sanatinya. Yang pertama, kali tidak ada tiga hal. Saya akan mengucapkan tiga hal paling penting, apa sepertinya sanat ini penting bagi kita. Sanat keilmuan ini disepakati oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini biasanya cuacanya panas, Alhamdulillah saat ini cuacanya terbuk sehingga tidak terlisah untuk berbesar-besarkan. Padahal meskipunnya ini harus menjaga protokol yang kesehatan masih COVID-19, tapi kelihatannya ini benar-benar sekali. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Bima rohati-rohati. Saudara-saudara, berpaling bunyi sekalian, terutama wadisantri. Ini saya diminta senapnya Yamir untuk membacakan senap gelohatur Qur'an dari beliau. Tapi kok, ini resmi-resmi ada mejanya, ada porsinya. Ini direkam lagi. Ini saya tambah ketiga. Biasanya cuma saya bacakan saja setelah itu selesai. Ditambah lagi, ada Omidotul Hasanah, waduk. Kayak-kawal bisa, padahal disini banyak gaya-gaya sebu, banyak para ulama yang lebih dari saya. Tapi saya tak ingat, suatu ketika Sokabat Ibn Mas'ud itu diminta untuk membaca al-Quran di arsanya kajalah Muhammad s.w.t. Ya, disuruh membaca al-Quran. Padahal, Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Tapi, apa jawabnya Ya Rasulullah? Saya senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain yang membaca al-Quran. Padahal beliau lebih tahu sebetulnya ya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan Membacaan sanat al-Quran ini Adalah saya sampaikan untuk kalian, Anak-anak santri ya. Kemudian juga untuk para wali murid. Para wali santri yang pada siang hari ini telah mengatamkan al-Quran. Baik, yang telah mengatamkan al-Quran. Al-Quran 30 Jus maupun yang sudah hatam Jus 30. Yang sudah hatam al-Quran 30 Jus, Kalian harus tidak merasa cukup dengan telah mengatamkan al-Quran. Karena al-Quran ini harus dibaca terus-menerus. Kalau tidak dibaca terus-menerus, Kalian ini akan hilang. Malakah membaca al-Qurannya itu akan hilang. Maka setelah hatam ini, Syukur kalian ini menghaji lagi. Karena mengatamkan al-Quran itu tidak cukup hanya sekali saja. Makanya, anak-anak, ada riwayat dari Ibu Abbas. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Kirmiti. Ketika suatu saat kajian Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, Kemudian, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Amal apa yang paling baik di sisi Allah? Jawabnya kajian Nabi apa? Alhamdulillah, Ini singkatnya. Karena habisnya panjang, Saya juga bahas. Alhamdulillah, Sahabat bertanya, Apa itu hal murtahat? Sahabat saya tidak tanya, Apa itu hal murtahat? Hal murtahat itu, Yang paling amalan dicintai oleh Allah itu, Adalah ketika telah mengatamkan al-Quran, Dia mengulangi kembali. Mengatamkan al-Quran untuk berikutnya. Makanya kalian ketika selesai tadi doa, Kalian membaca lagi. Ya, membaca patah, Alhamdulillah sampai kurung. Itu menunjukkan bahwa kalian itu akan berniat Membaca al-Quran kembali, Sampai hatam kembali. Nanti kalian tahu, Sampai hatam itu jangan berluti, Sampai kepada surat al-Nas, Tetapi mengulang kembali dulu. Fatiha al-Famir itu menunjukkan, Kalian itu akan berniat mengulang, Ulanglah hatam al-Quran. Itu yang disebut dengan, Kalah hal murtahat. Orang, Amalan yang kita ingin dicintai oleh Allah, Sampai hatam wa ta'ala, Adalah orang yang dirawat al-Quran, Dengan cara hal murtahat. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian, Yang diperlihatkan, Tuhan subhanahu wa ta'ala. Ini, Yang saya pegang ini adalah, Sana. Ini syahadat. Nanti yang sudah, Mereka akan al-Quran 30 juz, Masih-masih akan mendapatkan ini. Kecuali yang baru kata, Yang baru kata 30 juz, Yang baru kata 30 juz, Yang baru kata 30 juz, Nanti diunakan. Ya, Ini syahadat namanya, Yaitu ijazah. Ijazah ini, Nggak bisa buat lamar kerja, Tetapi kalau bisa, Buat lamar mertua bisa. Isinya, Adalah, Runtutan sana, Dari, Guru kalian, Yaitu, Jai Amir, Aktor, Nyari Hajat, Binawadulmuyum, Beliau itu, Ngaji ke gurunya. Gurunya ngaji ke gurunya. Gurunya lagi ngaji ke gurunya. Dan hasil salat itu, Sampai kepada Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam. Artinya kalian itu, Bacaannya, Dijamin. Salatnya itu, Sampai kepada Kancel Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, Pertanyaannya, Apa sih pentingnya, Sannat ini? Anak-anak sekalian, Para ulama, Sepakat, Ulama, Salahun Rasulullah ini, Nggak tahu kalau ulama, Bala-bala Jawa, Sepakat atau enggak. Tapi ulama, Salahun Rasulullah, Semuanya sepakat tentang pentingnya, Sanat ini. Yang pertama, Kali tidak ada tiga hal, Saya akan mengucapkan, Tiga hal paling penting, Apa sebabnya, Sanat ini penting, Bagi kita. Sanat keilmuan ini, Disepakat oleh para ulama, Adik-adik, Bapak-bapak, Ibu-ibu bayangkan, Bukan tidak mungkin, Suatu saat, Atau terjadi, Media sosial, Atau media sosial, Yang elektronik, Misalkan terjadi kemacetan, Mati kabin sedunia, Beli televisi, Beli internet, Beli apa, Bukung, Mati kabin, Seluruhnya mati, Sehingga, Sehingga, Tidak ada yang bisa diakses, Sehingga, Kemudian, Dokumen itu, Harus, Dikulat tulis, Menurut Bapak, Yang paling mudah, Menulis dokumen itu apa, Al-Quran, Betul, Karena ketika, Terjadi kemacetan, Seluruh media sosial, Kemudian harus, Ditulis tulang, Maka yang paling mudah, Ditulis tulang, Adalah Al-Quran, Kenapa suaminya, Karena Al-Quran itu, Orang yang hafalnya, Masih banyak, Sehingga, Kemudian, Dua jam, Atau tiga jam, Itu sudah selesai, Tanpa mengurangi, Satu huruf pun, Atau ditambah, Satu huruf pun, Yang lain, Harus, Dikulat, Berapa tahun, Atau mungkin, Berapa ratus tahun, Akan diulat, Karena tidak ada catatan, Itulah pentingnya, Kenapa, Sanat ini, Harus, Dipelihara, Secara konten, Kata Allahnya, Kata Allah, Saya lah yang menurunkan Al-Quran, Dan saya yang akan menjaga, Menjaga Al-Quran itu, Caranya adalah dengan, Terus menerus membaca, Atau menghapal Al-Quran, Tutu demon yang tinggi, Dalam, Ayo bela Al-Quran, Ayo bela Al-Quran, Jare sapa, Emang orang itu, Silahkan bela, Kusti Allah yang akan bela, Kuwilias masa bisa, Kamu tidak akan sambung bela Al-Quran, Karena al-Quran sendiri, Yang akan menjaga Al-Quran itu, Kenapa, Kenapa, Karena manusia, Tidak mungkin, Bisa menjaga Al-Quran, Jadi, Ajak gaya, Sampaihan itu, Jangan sombong-sombong, Akan menjaga Al-Quran, Jadi, Menjaga Al-Quran, Itu bukan, Teriak, Menjaga Al-Quran itu, Sampaihan, Membaca Al-Quran, Terus-menerus, Menghafal Al-Quran, Terus-menerus, Sehingga Al-Quran, Menjaga keautentikannya, Dan Alhamdulillah, Sampai sekarang, Al-Quran itu, Terjaga keautentikannya, Dari dulu, Sampai sekarang, Dengan melewati, Berbagai fitur, Yang besar, Kalau kitab suci yang lain, Saya belum bisa menjamin, Tetapi Al-Quran, Sudah dikuji, Dengan berbagai ujian, Dikuji, Dengan berbagai fitnah, Dan keautentikannya, Dari dulu, Sampai sekarang, Masih terjaga, Itu, Cara menjaga Al-Quran, Sisanya, Kita serahkan, Kepada Gusni, Gusni Allah, Karena yang punya Al-Quran itu, Al-Quran, Ini pentingnya, Para ulama, Mengomentari, Hadis, 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 Dari, Beliau mengatakan, Rasulullah, Daurkan, Manfasar Al-Quran, Dirohihi, Faliyatabahu, Maq'adahu, Minanna, Orang yang menafsiri, Al-Quran, Seenaknya sendiri, Seenaknya sendiri, Dengan pendapatnya sendiri, Tanpa dengan ilmu, Dan sanat, Ditafsiri, Ya, Itu faliyatabahu, Maq'adahu, Minanna, Siap-siaplah, Dia akan, Menempatin tempat, Dari Abi, Abin Rahmat, Para ulama, Berkomentar, Tentang masalah sanat ini, Imam Syafi'i, Apa yang yang syafi'i komentar, Imam Syafi'i komentarnya gini, Tidak ada ilmu, Kecuali dengan sanat, Termasuk ilmu, Al-Quran, Jadi kalau kalian belajar ilmu, Tidak kepada guru, Yang memiliki sanat, Yang langsung kepada Rasulullah, Itu tidak dianggap, Sama Imam Syafi'i, Itu Imam Syafi'i, Al-Imam, Al-Khafi'i, Al-Tawri'i, Ini imam besar, Beliau, Mengatakan apa? Komentarnya apa? Orang yang belajar Al-Quran, Dengan tanpa sanat, Kata Imam Al-Hafi'i, Bagaikan orang itu, Naik ke atas, Tidak pakai tangga, Bisa kamu naik ke atas, Tidak pakai tangga, Mahbur bisa, Tidak bisa, Ini pentingnya sanat, Itu Imam Mas Syafi'i, Mengomentari begini, Ada lagi, Imam Yazid Al-Bustawmi, Kata Imam Yazid Al-Bustawmi, Dalam hitamnya, Ruhu Mibayani, Beliau mengatakan, Sanat itu sebagian daripada agama, Kalau misalkan orang berbicara tanpa sanat, Kalau misalkan sanat itu tidak dipentingkan, Maka orang akan berbicara seenaknya sendiri, Di khairi ilmi, Itu tanggapan dari, Abu Yazid Al-Bustawmi, Kamu lihat, Yang ketiga, Ditomentari oleh, Asyaf Yusuf, Al-Bukhairi Al-Hasari, Beliau mengatakan dalam bukunya, Bahwasannya, Yang namanya orang itu, Mempelajari sanat, Atau mempelajari ilmu, Dengan sanat, Itu maksudnya, Tidak hanya mengambil ilmu dari guru, Tetapi yang lebih penting lagi, Adalah kalian mentoladani guru tersebut, Kalau kalian belajar dari media, Bukan dari guru, Maka kalian mau mentoladani siapa, Orang gurunya tidak dikatakan, Gurunya tidak dikatakan, Tapi kalau kalian belajar dari guru, Maka kalian mentoladani, Tidak hanya dari ilmunya, Tetapi juga dari akhlaknya gurunya, Gurunya juga belajar lagi, Ke akhlak gurunya, Sehingga kemudian sampai kepada, Akhlak kajar Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Anak-anak sekalian, Inilah pentingnya sanat, Hampir su, Ulama salafun nasolehin, Ulama ulama besar, Itu semuanya, Mewajibkan, Dan mementingkan, Adanya sah, Salaf, Kalian sekarang beruntung, Kalian belajar Al-Quran, Sama kaya yamir, Belajar Al-Quran, Sama kaya hajat, Kedua-duanya, Memiliki, Silsilah salat, Sampai kepada, Kanjau Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Tidak percaya, Akan saya bacakan, Bismillahirrohmanirrohim, Itu bukti, Bukti, Bahwa saja salatnya itu, Kalian salatnya itu, Sampai kepada, Kanjau, Kanjau Rasulullah, Ya, Ini tidak setiap anak, Tidak setiap ini, Kamu harus, Ya, Ini tradisi penting, Dari kutat pesantren, Setiap orang belajar Al-Quran, Akan diberikan, Ijazah sanat khutmil, Artinya bacaannya itu, Di pertanggung jawaban, Dan kalian, Bisa, Mengajarkan Al-Quran, Kepada yang lain, Dengan, Sanat yang mentas, Sampai kajau Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Ini saya akan bacakan, Contoh saja, Pokoknya kalau dibacakan semua, Nanti sampai isya, Ini contoh saja ya, Tapi nanti kalian akan dapat, Satu persatu, Bismillahirrohmanirrohim, Syahadatul khutmil, Kur'anil Karim, Nahmadu Kayyaman, Anzala Kur'ana, Fi, Ajazul Uslub, Wasolatul Wasalamu, Ala Sayyidina Muhammadin, Al-Mahbub, Waala alihi, Wa ashabihi, Atibba'il Kulub, Amma Ba'a, Faqad talabah minni, Ahmad Fahra, Ahmad, Fahru al-awliya, Awliya, Oh, Fahru al-alib, Bin, Gya'i Al-Haj, Omarul Hudda, Min ahalimut, Kesafri, Al-Ujizahu, Firatul Kur'anil Karim, Ala riwayat, Hafsid Ibn Sulaiman, Bin, Abil Najud Al-Kufid, Artinya Ahmad Fakhrul Alibba ini Meminta kepada burunya Ngaji sama Yair Khadjar Sama Qiyamuddin Kemudian Qiyamuddin mengijabah Minta ngaji Al-Quran Terus dituruh Terus dituruh Binti Qiyamuddin Wawakotkora'atbihah Fi ijazati ustadihah Asyik Abbas bin Abdul Jabir Mulai dari Jaya Abbas ya Wawakotkora'atbihah Fi ijazati ustadihih Asyik Makun Al-Bantari Wawakotkora'atbihah Al-Syikh Muhammad Syarbini Al-Dumyati Ini tinggalnya di Besar Tidak ada di Mekah Tapi aslinya Dimiyak Dimiyak itu salah satu kota di Besar Nazilu Makqadar Al-Muqarramah Wal-Mutawafah Bihah Rahimahullah Ini Syekh Ahmad Al-Lahuqi Al-Syafi'i Ini Syekh Muhammad Syarbak Ini Syekh Hasan Al-Awwadi Al-Ahmad bin Abdul Rahman Al-Syayyi Al-Abdul Rahman Al-Syafi'i Al-Ahmad bin Umar Al-Asqati Ini Syekh Sultan Al-Mazji An-Sabaqib bin bin Ata'illah Al-Fadhali An-Syikh Shahada Al-Yamani An-Syikh Nasir Al-Dablawi An-Syikh Islam Zakaria Al-Amsuri An-Syikh Ali Ridwan Al-Aqabi An-Syikh Ali Ridwan Al-Aqabi An-Syikh Ali Ridwan Al-Aqabi An-Syikh Ali Al-Muqaqib Samsuddin Muhammad bin Muhammad Huzail An-Abi Dawud Sulaiman An-Abi Najah An-Al-Hafiq bin Amr al-Dani An-Abi Hassan Qohir An-Abi Ali An-Abi Abbas Ahmad al-Asnani An-Ubaid bin As-Saba An-Hafis bin Sulaiman An-I Imam Asim An-Abi Abdul Rahman Abdullah bin Habib As-Sulami An-Turjumali Al-Quran Di Murayni Wal Buruhan Sayyidina Usmani Ibn Affan An-Sayyidi Al-Basari Sayyidina Mawlana Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam An-Amini Al-Wahid Al-Amin Al-Amin An-Illahi Subhanahu Wa Ta'ala Rabbil Alamina Wahu Rabbil Arsyi Khatir Betul? Betul ya? Berarti ijazah kalian Ijazah anak-anak Ibu-ibu Semuanya ini Baca Qur'annya Salat yang mutasil Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Amin Anak-anak sekalian Itu saja Yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu Sekali lagi Saya ucapkan selamat Karena putra putrinya Padahal Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!